Intro Hi guys, welcome to my youtube channel, diary of tibet If you like the video, you could like the video If you don't like the video, you could dislike the video Please share, comment and subscribe my channel Oke guys, hari ini saya mau nge-review parfum, lebih tepatnya si Cologne Jadi beda ya untuk parfum dan Cologne itu tingkat intensitas baunya atau wanginya itu beda Kalau Cologne itu lebih cepat hilang ya baunya Jadi kan itu tingkatannya ada body mist, Cologne, perfume, edit toilet, ataupun edit perfume Nah itu beda-beda tuh tingkatannya Kalau yang perfume itu biasanya yang lebih lama untuk ininya Tingkat wanginya itu biarannya lebih lama dibanding Cologne atau ada toilet Itu tergantung dengan masing-masing orang ya Setiap orang itu kan punya kayak semacam odor Odor itu kayak aroma tubuh sendiri gitu kan Nah itu parfum itu tergantung dengan odornya tiap orang Ada orang yang pakai parfum Kita pakai parfum yang sama nih misalnya gue sama si A gitu ya Gue pakai parfum yang sama Sorry, excuse me Tapi mungkin tingkat Karena kita punya tingkat odor yang berbeda Gue dan si A punya tingkat odor yang berbeda Walaupun kita pakai parfum yang sama Itu pasti hasilnya akan Wanginya tuh beda di gue ataupun di si A Mungkin di gue Jatuhnya parfum itu Parfum yang gue pakai itu Akan jauh lebih manis Aduh sorry guys Ini gue lagi Lagi pilak soalnya Dan terus Kalau di si B Eh kalau di si B Kalau di si A Mungkin Odornya dia itu Pas disemprot sama parfum itu Jatuhnya parfum itu jauh lebih intens Baunya Jauh lebih Apa ya Jauh lebih agak berat gitu Dan agak Kenceng gitu baunya Jadi memang Tingkat Orang itu Beda-beda Odornya itu kan Makanya kalau kita semprotin parfum yang sama Belum tentu Hasilnya juga akan sama Begitu juga dengan Longativity nya Apa sih Ketahanan baunya Mungkin di gue pakai parfum Pakai parfum itu Let's say Gue dan A Pakai parfum yang sama Di gue mungkin Tingkat Ketahanannya Hanya Let's say 6 jam Sampai 8 jam Di dia Di orang itu Walaupun parfumnya sama Tipe parfumnya sama Juga let's say Pakai Parfum yang tipenya Edu Parfum Gitu ya Di gue Tingkat Ketahanan cuma 6 sampai 8 jam Di dia Di si A ini Bisa aja Tingkat Ketahanannya Sampai Let's say Sampai 12 jam Padahal Tipenya sama Kita sama-sama pakai Edu Parfum Dan dari Merk yang sama Gitu loh Nah Disini Gue akan membahas Salah satu Merk parfum Bukan parfum sih Tapi lebih tepatnya Colon Yang menurut gue Itu agak unik Kenapa unik Karena ini Colon ini Punya Varian Wangi Atau varian Aroma Yang unik Unik banget Gitu loh Kenapa gue bilang unik Kalian kebayang gak sih Ada colon Baunya Bau zombie Atau Bau Sushi Atau Bau pizza Agak weird ya Nanti gue akan Kasih lihat Colonnya Tapi Yang jelas Colon ini punya Tingkat Apa ya Bukan Punya aroma ya Punya aroma yang Ya Agak berbeda Dari Unusual Dari Colon-kolon Merk lain Kalau Parfum Atau colon Bau-bau Fruity Kayak Strawberry Or Ya apa sih Fruity Yang biasa dipakai Kayak Bau Strawberry Blueberry Orange Citrus Itu adalah Suatu hal yang Sangat Common banget Sangat umum banget Dalam dunia Parfum Tapi Atau Misalnya Parfum Atau Colon Yang bau-bau Like candy Sweet like candy Kayak Cotton candy Atau Ya bau-bau Wangi-wangi Alala candy Gitu Atau Bubble gum Gitu ya Itu suatu hal Yang juga Lebih Common sih Banyak parfum Yang menurut gue Bau-baunya Itu manis Kayak Permen Kayak parfumnya Ariana Grande Yang mana Gue lupa namanya Tipenya apa Atau parfumnya Katy Perry Itu rata-rata Baunya manis Yang Pearl Itu tuh Yang dari Katy Perry Menurut gue Di hidung gue sih Itu baunya manis Kayak permen Tapi gimana Kalau misalnya Seperti gue bilang tadi Ada parfum Bau zombie Bau sushi Bau pizza Bau Apa ya Crayola Crayon itu Bau Cat Bau Rumah duka Itu menurut gue Weird sih Oke Untuk parfum-parfum Yang anehnya ini Check this out Untuk Gambar-gambarnya ya Oke guys Ini ada Funeral home Dari Demeter Ini ada zombie For him and for her Dari Demeter Ini ada Demeter Bau sushi Ini ada Demeter Bau cabai Dan ini ada Demeter Bau pizza Guys Tadi tuh Adalah beberapa Contoh Parfum Parfum yang Kalau menurut gue Weird Weird banget Karena baunya itu Very very unusual Apa ya Bener-bener Ajaib sih Dan kebetulan Karena memang gue juga Adalah kolektor parfum Gue suka dengan Parfum Ya nggak Dibilang kolektor parfum Nggak Nggak juga Biasa aja Parfum gue Nggak sampai Ratusan botol Nggak Parfum gue Total tuh Kira-kira Ada 50 botolan Ada 30 sampai 50 botol Gue Sampai Lupa Berapa parfum Yang gue Punya Salah satunya Koleksi-koleksi Parfum Gue Ini Yang 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 gue Pajang Di display Ini aja Yang gue Display Itu adalah Parfum-parfum Gue Yang gue Display Di kamar Ada beberapa Juga Di tempat Lain Di spot Lain Kayak Di dalam Lemari Gue Ya Gue Nggak bisa Kasih Satu-satu Sih Banyak Banget Soalnya Kamar Gue Berantakan Well Talking About Parfum Yang tadi Baunya Unusual Itu Itu Meraknya Demeter Itu Kayaknya Dari Amerika Kalau Nggak So Dari Amerika Ya Nah Gue Kebetulan Kan Sangat Suka Aroma-aroma Cherry Karena Gue juga Penyuka Buah Cherry Gitu Dari semua Buah Gue Paling suka Buah Cherry Nah Selain Gue Suka Makan Cherry Gue Suka Dengan Rasanya Buah Cherry Itu Gue Saking Terobses Sama Cherry Itu Gue Pengen Banget Punya Parfum Yang Baunya Juga Bau Cherry Gue suka Juga Yang Bau Peach Tapi Kalau Yang Bau Peach Itu Sangat Common Karena Ada Beberapa Merk Yang Ngeluarin Bau Peach Jadi Parfum Atau Body Spray Yang Baunya Peach Itu Kalau Nggak Salah Bath And Body Works Ada Yang Baunya Peach Sama Victoria Secret Ada Yang Baunya Peach Untuk Bau Peach Itu Lebih Common Atau Lebih Umum Sih Di Dapat Kalau Kita Mau Nyari Parfum Tapi Yang Bau Cherry Nggak Semua Merek Parfum Mengeluarkan Bau Cherry Yang Memang Bener Bau Cherry Jadi Nggak Ada Campuran Kalau Beli Parfum Ada Bau Cherry Tapi Dia Campur Dicampur Sama Apa Cherry Sama Kacang Kacangan Cherry Sama Apa Buah Apa Jadi Ini Bener Bener Yang Bener Bau Cherry Cherry Kalau Nggak Salah Itu Ada Yang Namanya Cherry Merlot Itu Dari Bath & Body Works Tapi Gue Gue Sendiri Nggak Beli Yang Cherry Merlot Itu Yang Dari Bath & Body Works Karena Itu yang Cherry Merlot Dari Bath & Body Works Baunya Kalau di Indum Gue Baunya Sangat Sangat Manis Karena Rata-rata Parfum Keluaran Bath & Body Works Itu Rata-rata Sensenya Aromanya Manis Di Gue Kurang Suka Parfum Keluaran Bath & Body Works Terlalu Manis Baunya Di Gue Kurang Suka Baunya Terlalu Manis Nah Sementara Bau Cherry Itu Kan Yang Asli Bau Cherry Asli Itu Kan Aroma Cherry Asli Lebih Sour Atau Asem Ada Manis Tapi Lebih Manis Asem Nah Ini Gue Karena Sudah 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 Reset Beberapa Parfum Yang Mengeluarkan Beberapa Merk Parfum Yang Mengeluarkan Aroma Cherry Itu Apa Ada Salah Satunya Tom Ford Gue Pernah Ngebahas Soal Tom Ford Gue Pernah Bikin Vlog Oke Juga Coba Coba Cari Di Youtube Channel Gue Itu Udah Lama Sih Gue Bikin Yang Tom Ford Itu Tom Ford Versus Demeter Sama Sama Dua Dua Cer Nah Sekarang Gue Pengen Review Khusus Untuk Demeter Demeter Yang Gue Bilang Tadi Itu Si Demeter Ini Punya Parfum Yang Apa Ya Punya Parfum Yang Baunya Memang Agak Agak Ajaib Ya Ini Gue Pengen Review Itu Kebetulan Gue Ini Karena Lari Kan Gue Bila Gue Suka Bau Cherry Akhirnya Gue Beli Ini Demeter Barbados Cherry Ini Dari Semua Parfum Kalau Memang Kalian Suka Parfum Yang Berbau Bau Fruity Demeter Cherry Ini Ini Kalau Menurut Gue Baunya Itu Bener Cherry It's So Cherry Ini Hampir Sama Baunya Dengan Tom Ford Yang Lost Cherry Demeter Ini Demeter Ini Yang Gue Suka Bedanya Sama Bath Body Works Baunya Terlalu Manis Cherry Merlot Bath Body Works Terlalu Manis Tapi Demeter Yang Berberdek Cherry Ini Baunya Lebih Ke Cherry Baunya Manis Tapi Agak Sour Agak Asam Jadi Ya Bener Kayak Cherry Kayak Sirup Cherry Manis Manis Asam Gitu Dan Ini So Good Ini So Good Ntar Aku Semprot Ya Oke Guys I'm Going to Spray This Dmitry Barbados Cherry On My Hands I Think This So Good So Cherry This Is Good Kalau Buat Kalian Yang Memang Suka Bau Cherry Atau Kayak Gue Gitu Ya Suka Apa Ya Lebih Bukannya Suka Ya Tapi Lebih Obses If You Are Obses With Cherry You Should Try This Thing The Mitter Barbados Cherry The Seng It's So Cherry It Has Sweet It's Sweet But It's Not It's Not Too Yuck I Mean Like It's Sweet It Has A Very Delicate Sweet Sends And It Also A Bit Sour So It's Not Totally Sweet This Is Sweet But It Also Little Bit Sour Has A Sour Hint And It's Good Seriously It's Good You Should Try This Just Try This Okay And I Also Have Another Demeter But This Is Dark Chocolate Because Chocolate And Cherry It's Two One Of My Favorite Fruity Scents I Mean Like Why Chocolate And Cherry Because Why Chocolate And Cherry Because It Just Um Very Pleasant In My Nose I guess Kenapa Harus Coklat Dan Cherry Ini Karena Memang Gak Tau Ya Kalau Bau Coklat Sama Cherry Sangat Pleasant Di Hidung Kue Gitu Jadi Gue Beli Yang Coklat Dan Ada Juga Siambung Peach Tapi Gue Gak Beli Yang Peach Karena Itu Sangat Common Banyak Ya Kalau Peach Gitu Kan Untuk Aroma Aroma Peach Itu Banyak Banget Di Pakai Atau Banyak Banget Dijual Oleh Produsen Parfum Merk Lain Seperti Victoria's Secret Bath Body Works Ada Yang Peach Tapi Cherry Agak Sulit Coklat Cherry Cherry And Chocolate This Is Two Fruity Scents Yang Menurut Gue Si Jarang Ya Jarang Ditemui Bukan Jarang Ada Beberapa Yang Memang Merk Merlansir Parfum Cherry Dan Chocolate Memang Banyak Gimana Gak 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 Banyak Banget Gitu Gak Gak Se-common Kayak Peach Atau Strawberry Gitu Kan So Ya So I Pilih Cherry And Chocolate Because This Is Unusual Sence In Perfume I Will Try This Chocolate Third Chocolate So Good I I Am Going To Spray This On My Hand Chocolate Demeter Hmm Hmm It Smells So Chocolate Just Like You Walking In In Front Of A Bakery Bakery Store Baunya Coklat Banget Ini Kayak Kamu Tuh Lewat Di Depan Toko Roti Atau Toko Kue Kayak Gecko Or Dunkin Donut Kayak Gini Nih Kayak Gini Persis Baunya Nih Ya Manis Si Agak Agak Manis It Has A Very Sweet Sense A Sweet Hand Smell So Sexy I Love Demeter That's Why I Bought This Two I Bought This Two Perfume From Demeter Barbados Cherry And Dark Chocolate Yeah Because I Love This I Love Both I Love This Both Perfume This Is So Me This Is So Me Yes That Is So Me This Is So Good Seriously Is Good But I Think I Prefer Barbados Cherry Rather than This Dark Chocolate Gue Lebih Pilih Barbados Cherry Dar Dark 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 Baunya Wangi Banget Dan Manis Banget Agak Manis Gitu Tapi Yang Cherry Itu This Cherry This Barbarous Cherry It Sweet Ini Baunya Manis Tapi Ada Sedikit Sedikit Bau Asem 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 Dan Ini Agak Seger Gitu Loh A little Bit Fresh It Had Not Also The Cherry Not Also Has Some Kind Of Sweet Thing But It Also Has A Very A Little Bit Sour And It Also Has A Fresh Fresh Hint In That Perfume That's Why I Like Barbados Cherry From The Meter Oke Guys Gue Akan Coba Beli Untuk Parfum The Meter Merak Lain Sebenernya Gue Masih Penasaran Sama Parfum The Meter Yang Bau Pizza Baunya Itu The Meter Bau Pizza It So Yummy Makanya Temen Emang Agak Susah Ya Nyarinya Karena Ini Pun Gue Beli The Meter Ini Gue Nggak Beli Di Sini Nih Gue Beli Di Luar Gue Beli Via Online Sipping Ini Gue Beli Di Mana Oke Itu Gue Lupa Oh Gue Beli Di Q10 Dan Ini Kayaknya Di Seinget Gue Ini Gue Beli Dari 2015 Parfum Demeter Ini Kalau Nggak Salah Kalau Dilihat Dari Ininya Packaging Sellernya Itu Kayaknya Gue Beli Ini Kalau Nggak Salah Dari Ini Dari Apa Si Toko Di Hongkong Dikirim Dari Hongkong Kalau Nggak Salah Apa Dari Sweden Dia Ya Gue Lupa Pokoknya Ini Memang Gue Beli Shipping Karena Demeter Ini Nggak Ada Di Indonesia Sama Sekali Nggak Ada Di Indonesia Dan Toko Online Shop Di Indonesia Itu Jarang Jarang Banget Yang Jual Demeter Kalaupun Ada Hanya 12 Jadi Ini Gue Kalau Mau Beli Demeter Ini Pasti Harus Shipping Dari Luar Pasti Shipping Dari Luar Demeter Memang Banyak Yang Dijual Online Shop Dari Luar Negeri Gitu Tapi Ini Worth It Sih Worth It Kalau Bagi Kalian Yang Suka Parfum Bau Baunya Aneh Atau Gimana Gitu Ya Mungkin Kalian Harus Cek Demeter Fragrance Library Itu Ada Di Websitenya Nanti Kalian Bisa Cek Sendiri Di Website Demeter Fragrance Library Itu Banyak Parfum Parfum Yang Arom Parfum Demeter Yang Aromanya Ajaib Tadi Gue Dah Kasih Lihat Beberapa Contoh Parfum Lansiran Dari Demeter Yang Memang Menurut Gue Baunya Ajaib Ya Yang Gue Bilang Bau Fyndra Home Terus Bau Zombie Zombie Ada Yang For Him Lagi Itu Yang Aneh Tapi Gue Kalau Yang Aneh Aneh Gitu Memang Kurang Kurang Untuk Beli Ya Karena Gue Pikin Gak 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 Buat Apa Dibeli Dan Ini Agak Pricey Si Iya Dibilang Pricey Banget Si Enggak Tapi Lumayan Ini Gue Beli Sekitar 600 Ribuan Satu Botol Ini 600 Ribuan Satu Botol Untuk Perfum Yang Sebenernya Enggak Ini Demeter Kan Bukan Perfum Dari Designer Ya Kalau Untuk Harga 600 Si Well Ya Lumayan Pricey Tapi It Worth It Worth Untuk Yang Nyari Bau Bau Yang Memang Ajaib Kayak Gue Bau Yang Unusual Itu Kalian Memang Kayaknya Harus Beli Demeter Itu Juga Ada Bau Bau Cabek Bau Chili Cipotel 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 Bacanya Itu Ada Bau Kayak Gitu Ada Bau Apa Ya Hujan Rain Gitu Dan Menurut Gue Agak Ajaib Si Bau Dirt Dirt Debu Debu Baunya Kayak Apa Sih Ya Kurang Lebih Kayak Gitu Nah Kalau Gue Emang Gak Mau Beli Yang Aneh Dari Demeter Gue Cukup Beli Dark Chocolate Sama Barbaros Cherry Bagi Gue Udah Cukup Karena Gue Masukannya Itu Gitu Sama Paling Gue Mau Beli Yang Peach Tapi Mungkin Yang Peach Juga Kalau Ngasalah Tom Comfort Ada Siang Bitter Peach Ada Bitter Peach Tapi Gue Belum Beli Karena Parfum Gue Mesti Banyak Tuh Mesti Banyak Tuh Jadi Aduh Ini Belum Gue Pake Parfum Gue Jadi Gue Belum Beli Parfum Lagi Jadi Gitu Guys I think That For Now Review Gue Untuk Demeter I'll See you Next Vlog Next Review Next Review Kayaknya Gue Mau Nge Review KFC Yang Paket Klasik Combo Gitu Dan Nanti Gue Juga Kemungkinan Akan Bikin Vlog Untuk Review Fast And Furious The Saga 9 Fast And Furious 9 Oke I'll See you Next Vlog Thank you For Watching My Video Bagi Kalian Yang Baru Tolong Di Subscribe Ya Dan Jangan Lupa Di Like Di Comment Di Share Video Gue Oke Guys Thank you For Watching My Video I'll See you Next Vlog Bye